Kepolisian Esau Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu kemarin berhasil mengungkap persidikat perdagangan manusia dengan korban perempuan di bawah umur. Lima tersangka berhasil diamankan. Mereka memiliki perannya masing-masing. Dua tersangka berperan untuk mencari korban. Yang diincar adalah wanita muda berusia sekitar 16 tahun untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di lokalisasi Baturaden. Sementara tiga tersangka lainnya berperan sebagai Muncikari. Modus yang dilakukan para tersangka adalah mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar. Namun, ternyata setelah korban direkrut, mereka dipekerjakan sebagai PSK di lokalisasi Gangsa Darbaturaden. Harusnya, si korban ini dibujuk, dirayu untuk dipekerjakan di suatu tempat yang dibujuk rayu bahwa akan dipekerjakan di tempat yang enak dengan gaji yang besar. Namun, pada kenyataannya dipekerjakan sebagai PSK. Kasus ini terungkap pekat laporan dari salah satu korban yang telah dipekerjakan sebagai PSK sejak November 2015 silam. Ia berhasil kabur dari lokalisasi dan melapor ke polisi bersama dua korban lainnya yang masih di bawah umur. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijadat pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.